Di bagian depannya ini bukan gambar, tapi ini penampakan si headset dan si hosinknya. Kita dapat manual book, kabel charger type C to type A, dan si TWS-nya. Langsung ke build quality-nya si hosink ini. Terbuat dari bahan plastik luasi berwarna putih, ukurannya sekitar 5x4,5x2,5 cm dengan berat 24-25 gram. Dan posisi airband masih di dalam. Di depannya ada satu buah LED indikator, di bagian bawahnya terdapat port type C untuk pengacasan, dan di bagian belakangnya sih polos aja. Untuk kapasitas baterai tidak dituliskan di si hosinknya maupun di dalam box-nya. Tapi dengan ukuran sekecil ini, biasanya kapasitas baterainya di 250-300 mAh. LED merah berkedip jika sedang di charge, stand bump menyala merah saat sudah penuh, menyala biru jika sedang mengisi si airband-nya. Kita langsung bahas aja ke si airband-nya. Si airband-nya ini menurut saya mempunyai desain yang lumayan cukup unik. Terbuat dari bahan plastik luasi berwarna putih, bertangkai pendek, dan ujung nozzle-nya berirtip karet. Dan ukuran tangkai si airband-nya ini cuma 2 cm. Terdapat LED indikator, ini untuk indikator Bluetooth-nya, dan ini akan mati jika sudah terkoneksi ke handphone. Terdapat touch sensor di bagian atas tangkainya, dan terdapat satu buah mikrofon di setiap airband-nya. Untuk sampel suara mikrofon nanti saya sertakan di akhir video. Untuk daya tahan baterainya, saya kira baterainya ini sekitar 25 mAh, karena di 2 jam kurang TWS ini sudah mulai lowbed. Tidak dicantumkan, versi Bluetooth-nya ini versi berapa, tapi kalau saya coba di beberapa handphone, sepertinya ini Bluetooth-nya masih di versi 5.0, karena koneksinya agak lama dan sering terputus. Masuk ke sound quality-nya, berkarakter bright, last punchy, vokal di depan, triple extend, enak, gak berisik, yang bikin sakit. Sound staging lumayan lebar, clarity-nya sangat bagus, untuk separasi audio cukup baik, instrumen musik tidak saling bertumpuk. TWS ini cocok untuk musik all genre, untuk dengerin podcast atau film, ya lumayan cukup baik, walaupun tidak baik-baik amat. Masuk ke plus dan minusnya, plusnya untuk si TWS ini dengan sound quality yang cukup baik, di harga 50 ribuan, ini mantep guys. Dan saya komparasikan dengan si TWS ini, silahkan simak gambarnya, saya gak akan nyebutkan mereknya. Untuk sound quality-nya, bagusan si TWS LY99 ini guys, beneran saya gak bohong guys. Terus plus yang kedua, bentuk airband-nya unik, mempunyai tangkai pendek, tapi berirtip karet di depannya. Kalau ini sih lebih ke selera aja, tapi menurut saya ini lumayan cukup bagus, dan bentuknya lumayan cukup unik. Oke, kita masuk ke minusnya. Yang pertama, wheel quality-nya terasa plastik banget, ringan, dan ringkih. Baik untuk si hosing-nya, maupun si airband-nya, kerasa kopong. Kedua, koneksi bluetooth-nya ini sering terputus sendiri. Ini antara versi bluetooth-nya yang dulu, atau TWS ini bermasalah, saya kurang tahu ya. Mungkin nanti akan saya jajal beberapa hari ke depan. Yang ketiga, tutup si hosing-nya ini sering ketutup sendiri, dia gak ada penahan di bagian engsel belakangnya. Jadi saat kita mau ngambil si airband-nya, tutup hosing-nya ini harus ditahan guys. Yang keempat, LED indikator si airband-nya ini menyala, beleber kemana-mana guys. Begitu si LED-nya nyala ini, ini terasa gimana gitu. Jadi si lampunya itu, meleber kemana-mana untuk menyalanya. Ini sih menurut saya, minus yang lumayan cukup, gak enak dilihat. Tapi ya balik lagi ke selera masing-masing. Yang kelima, tap sensor-nya ini kenapa ditaruh menghadap ke atas ya. Ini sih agak gokil, yang belum kebiasa agak susah untuk memanfaatin fitur tap sensor-nya. Karena yang biasanya itu di depan, atas, atau di samping, ini harus di atas. Dan yang terakhir, si TWS ini minim spesifikasi. Ya, walaupun terkadang spesifikasi teknis untuk TWS-TWS murah seperti ini, jarang ada yang benar-benar relevan. Oke, see you next video, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Daaah. Daaah. selamat menikmati